Kisah klasik pemasaran, IKEA, model bisnis yang sulit ditiru. Untuk membuat terobosan dalam industri, kita bisa mencontoh IKEA sebagai contoh. Perusahaan ini didirikan di Sweden pada tahun 1943 oleh Ingvar Kampars, yang saat itu berusia 17 tahun. Modal awal pendirian didapatkan dari uang pemberian orang tuanya sebagai hadiah keberhasilan studinya. Nama IKEA diambil dari inisial nama pendiri yaitu Ingvar Kamprat dan huruf pertama nama pertanian serta desa Elmtharit dan Aguanarit, tempat Ingvar dibesarkan. Saat itu, merek-merek yang beredar di pasaran memiliki dua karakteristik, yaitu produk berkualitas baik dengan harga mahal serta produk murah dengan kualitas buruk. IKEA mampu menyediakan produk dengan kualitas relatif tinggi dan harga relatif murah. Tentu produk ini mendapat sambutan hangat dari para konsumen. Namun, untuk menghadirkan produk seperti itu, IKEA perlu memiliki konsep bisnis yang baik. Untuk distribusi produk, IKEA membangun jaringan secara bertahap. Pada tahun 1947, pemesanan produk IKEA dilakukan via pos secara sederhana. Sejak tahun 1950-an, Ingvar mulai menggunakan katalog untuk memperkenalkan produk kepada para konsumen dan pemesanan via telepon. Metode inilah yang menjadi ladasan bisnis IKEA selama bertahun-tahun kemudian. Setelah usaha berkembang, IKEA membeli pabrik pertamanya dan showroom produk di Elmhut pada tahun 1953. Pada tahun 1955, IKEA mulai mendesain produk sendiri. Hal itu memungkinkan perusahaan secara leluasa mengontrol kualitas produk dengan baik. Di dunia internasional, IKEA dianggap sebagai perusahaan revolusioner di industri mebel, terutama dari segi manufaktur dan cara penjualan. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain, kala itu, IKEA memperkenalkan konsep baru berupa konsumen dapat memilih produk sendiri-sendiri layaknya di toko swalayan, lalu merakit sendiri produknya di rumah. Perusahaan membuat furniture siap rakit dan menjualnya di toko yang berlokasi di wilayah pinggiran. Toko dibuat dalam ukuran besar agar dapat menyediakan banyak ragam produk dan tempat parkir bagi para konsumen. Di dalam toko disediakan katalog sebagai pengganti tenaga penjual untuk menjelaskan produk. IKEA juga melakukan pengemasan dengan baik dan praktis, yang tidak hanya mengurangi biaya pengiriman dan penyimpanan, tapi juga memungkinkan pembeli untuk mengambil barang sendiri dari toko dan membawanya pulang dengan mudah. Dengan sistem ini, konsumen tak perlu lama menunggu pengiriman barang dari perusahaan. IKEA memiliki keunggulan dalam membuat kebijakan mengenai koordinasi dengan desain produk yang terintegrasi. Di industri ini, biasanya pebisnis furniture tidak memiliki persediaan yang banyak, memiliki toko sendiri dan memilih katalog sebagai media utama pemberian informasi kepada para konsumen. Semua kegiatan dan kebijakan saling terkait serta berbentuk rantai kegiatan yang menyatu. Tentu saja ada beberapa kompetitor yang berusaha meniru cara bisnis seperti ini, tapi tak ada satupun yang berhasil meniru dengan baik. Perusahaan lain tidak hanya dapat meniru salah satu atau sebagian praktik bisnis karena justru hanya akan menambah pengeluaran tanpa nilai tambah yang seimbang. Sampai sekarang, sejak IKEA menjadi pionir dalam menjalankan model bisnis seperti bisnis ini, belum ada satu perusahaan pun yang dapat menyaingi keberhasilannya. Dalam perancangan kebijakan, IKEA memegang teguh tiga prinsip berikut. Pertama, harus dapat menjalankan bisnis dengan tingkat efisiensi dan efektivitas tinggi. Yang kedua, semua aktivitas ini terkoneksi satu sama lain dan dilikungkan secara konsisten sehingga kompetitor akan sulit meniru model bisnis perusahaan. Dan ketiga, aktivitas perusahaan dilakukan dengan pengelompokan yang tidak umum dan dapat mungkin sulit dilakukan oleh pesaing. Pengelompokan ini kemudian dapat diterapkan dalam pembuatan katalog produk Untuk dapat mengontrol sistem manajemen perusahaan secara global, perusahaan membagi fungsi manajemen menjadi empat bagian utama. Yang pertama adalah bagian pengembangan produk yang terpusat di Sweden. Rancangan produk yang telah disetujui oleh manajemen top level kemudian disebarkan ke semua cabang perusahaan di berbagai negara. Bagian kedua adalah bagian pembelian bahan baku yang ditangani oleh tim pembelian dan dibantu oleh agen perusahaan yang melakukan evaluasi secara berkala. Baik secara kualitas maupun harga, setiap bahan baku dievaluasi secara berulang dan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan kantor pusat. Bagian ketiga adalah pelayanan distribusi yang menangani distribusi semua produk dan berbagai materi ke seluruh cabang perusahaan di seluruh dunia yang terbagi menjadi 12 wilayah distribusi. Dan bagian keempat adalah retail yang bertugas memastikan operasional semua toko retail perusahaan di seluruh dunia agar selalu menerapkan konsep, metode penjualan, dan pelayanan konsumen yang sesuai dengan standar IKEA. Tidak hanya itu, IKEA memiliki visi yaitu menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk semua orang. Visi ini tak hanya mempengaruhi arah perusahaan dalam jangka panjang tapi juga praktik internal marketing di perusahaan dalam hal ini seluruh karyawan IKEA. Dengan demikian, visi ini juga mempengaruhi berbagai kebijakan dan pendekatan manajemen pada karyawan perusahaan. Setiap individu di perusahaan diberi kesempatan mengembangkan diri dan perusahaan agar dapat meningkatkan kehidupan yang lebih baik tak hanya bagi konsumen, tapi juga bagi seluruh tenaga kerja perusahaan. Visi ini menjadi bagian dari budaya perusahaan dan memberikan pengaruh signifikan pada proses kerja. IKEA sangat menghargai hasil kerja sama tim dalam proses kerja sehari-hari. Setiap karyawan diminta saling menghargai apapun jabatannya. Dalam suasana kerja yang baik, IKEA dapat memberikan pelayanan yang maksimal pada konsumen. Mulai dari menyediakan produk inovatif dan berkualitas sampai ketika konsumen mengalami permasalahan ketika membeli, menggunakan, dan melakukan perawatan produk. IKEA memberi pelajaran kepada kita tentang pembuatan model bisnis yang baik dan menjamin sustainability. Rantai aktivitas pengerjaan dibuat sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. IKEA kini mengombinasikan dengan baik berbagai sumber daya dan kompetensi yang dimiliki. Perusahaan selalu mengutamakan kualitas baik dengan harga yang terjangkau. Terima kasih telah menonton!